Halo guys, selamat datang dari staff. Kembali lagi di sana yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bangga unboxing dan first impresi HP flagship Xiaomi tahun 2017, yaitu Xiaomi Mi 8. Jadi sekarang tuh nih harganya udah cukup murah. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Jadi yang pastinya gue tuh ini beli kondisinya second, bukan baru. Gue tuh beli sementarnya di harga 3,5 juta, tapi karena produk yang gue beli itu udah habis. Dan pas gue cari-cari itu ternyata harganya rada naik. Jadi untuk harganya kalian bisa nyari di harga 3,5 juta sampai 3,7 juta. Tapi untuk link pembelian gue bakal taruh yang versi ini aja guys, karena yang versi 3,5 juta udah habis. Tapi untuk RAM sama internalnya sama kok, sama-sama 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. So ya, untuk harga segitu sekarang yang udah cukup murah, bisa bersaing dengan XZ3. Xiaomi Mi 8 punya spek, pake chipset yang pastinya flagship, Snapdragon 845 dan fabrikasi sebesar 10nm, layar 6,2 inci. Yang cenderung compact untuk 2020, Full HD Super AMOLED Display dan PPL sebesar 402. Udah dibaut oleh Corning Gorilla Glass 5 dan udah support HDR10. Dan ada NFC, sudah pake USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 3.400 mAh yang support fast charging 18W atau Quick Charge 4 Plus. Jadi ya, itu dia spek singkatnya. Dan mari kita langsung aja unboxing. Jadi gue tuh belinya yang warna putih ya guys, dan bisa kita lihat si sellernya tuh dia casingnya udah gak ada. Jadi dia ngasih casing yang berbeda, tapi menurut gue ini casingnya keliatan lebih kokoh, lebih keren sama lebih kokoh dibanding casing yang bawaan. Jadi ya, sayangnya ini full set tapi casingnya berbeda, bukan casing bawaan dari si Mi 8. Dan mari kita langsung aja unboxing si Mi 8-nya sendiri, ini tuh garansi bisel. Gue bisa bilang kayaknya ini garansinya udah anggus. Langsung aja kita slide dari boxnya. Dan yang pertama disini kalian dapet yang pastinya manual seperti biasa, sama stiker IMEI. Bisa kita lihat disini, Xiaomi Mi 8 tuh karena ini HP flagship jadi dia gak ada microSD support, hanya support dual nano SIM. Tapi ales dia udah dual SIM ya guys. So, selanjutnya disini kalian dapet si HPnya sendiri, mari kita ke pinggirin dulu. Dan selanjutnya disini kalian dapet kabel, charger, kabel data yang pastinya udah USB Type-C, SIM ejector, terus kalian dapet si charging bricknya yang punya output sebesar 5V 2.5M atau sekitar 15W. Jadi belum support full 18W. Kalian harus beli charger tambahan kalau ingin support 18W fast charger. Tapi ya cuma segitu aja di boxnya, mari kita di packing dulu. Nah, langsung aja kita fokusin ke si HPnya sendiri. Langsung aja kita slide. Dan karena ini tuh bekas pemakaian, bisa kita lihat dia itu udah ada kayak skin gitu di belakang, skin kabel fiber. Ini lumayan keren, tapi nanti gue bakal lepas aja. Dan di depan disini ada skin protector. Ini lumayan aneh guys, bisa kita lihat itu skin protector-nya. Tempered glass, tapi gak cocok sama HPnya. Ini tuh do drop guys, bukan notch. Rada aneh. Gue bakal copot-copot dulu si tempered glass sama skin-nya, biar keliatan mulus atau gak HPnya. Ini dia si Xiaomi Mi 8-nya warna putih. Gue dulu sempet punya tuh warna hitam, dan gue bisa bilang ini warna putih keliatan elegan banget ya guys. Putih banget, bener-bener Snow White. Tapi bisa kita lihat memang ini tuh design belakangnya, di saat-saat Xiaomi masih suka ngikutin iPhone. Mirip iPhone X banget, cuma dia ada fingerprint dan logo Xiaomi. Terus kalau misal di kameranya ini mirip iPhone banget, setup-nya dual camera. Yang main kameranya punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.8. Yang udah ada 4 axis optical image stabilization. Mantap. Terus secondary kameranya ini sebesar 12 megapiksel dengan f2.4. Yang pastinya ini berperan sebagai telephoto atau 2x optical zoom. Nah kalau misal kita ke depan, disini ada single front facing kameranya. Yang punya megapiksel lumayan besar sebesar 20 megapiksel dengan f2.0. Yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. So ya, mari kita cek kemulusannya. Yang pertama, untuk bodi belakang ini lumayan mulus banget. Gue nggak bisa ngeliat ada scratch yang keliatan. Untuk frame-nya ini frame-nya sendiri juga lumayan mulus. Ada sedikit kayak goresan tapi nggak terlihatannya kalau misalnya bisa kita lihat di daerah frame sininya. Tapi ini menurutnya wajar karena ini bekas pemakaian. Di samping kiri juga ada dikit banget, nggak bakal kelihatan kalau misal cuma sekilas. Dan kalau misal di samping kanan, disini ada si SIM ejector yang udah support dual SIM. Untuk frame-nya kelihatan mulus. Dan kalau misal ke atas, disini ada microphone, kelihatan mulus juga. Dan kalau misal kita ke bawah, disini ada microphone, USB Type-C port, dan juga speaker. Dan ini lumayan mulus, cuma memang ada bekas kayak sering dimasukin. Kayaknya ini charger-nya jadi sedikit wear out. Tapi overall ini memang kemulusannya sekitar 98%. Mulus banget. Dan yang terakhir untuk sila airnya sendiri. Ini juga lumayan mulus. Bisa kita lihat, ini pristine banget. Mungkin gara-gara sip penjualnya dia dulu pakai tempered glass. Jadi kelihatan super mulus, like new. Jadi ya, ini unitnya lumayan bagus. Mari kita langsung aja boot up. Untuk tombolnya juga ini masih kerasa super clicky banget. Enak dipencet. Dan kalau misalkan yang tadi nggak sadar, bisa kita lihat disini atas-bawah ada sesuatu yang missing. Yaitu headphone jack-nya. Sayangnya di Xiaomi Mi 8 ini udah nggak ada headphone jack. Mungkin karena dia pengen ngikutin iPhone X banget. Jadi headphone jack-nya juga dilepas. Tapi ya, ini udah di setup screen. Seperti biasa, gue mau setup dulu apa-apa ya. Dan itu gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup Xiaomi Mi 8-nya. Dan yang pertama, as always, mari kita bahas dulu si fingerprint dan si face ID speed-nya. Yang pertama, mari kita tes si rear fingerprint-nya. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke. Lumayan cepet. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, keadaan nyala. 1, 2, 3. Ya, untuk fingerprint-nya ini khas HP Xiaomi banget. Sangat cepat, akurat, dan reliable. Next, untuk face ID-nya. Tapi sebelum kita tesnya, ini tuh face ID-nya beda nggak kayak HP lain. Kan biasanya tuh HP lain face ID-nya hanya pakai si front camera. Tapi di Mi 8-nya itu ada infrared sensor. Yang artinya, ada 2 hal. Yang pertama, bakal lebih aman yang pastinya. Dan yang kedua, dalam keadaan gelap sekalipun, ini face ID-nya masih bisa digunain. Tapi yang langsung aja kita tes speed-nya. 1, 2, 3. Oke, lumayan cepet. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Ya, untuk face ID-nya, seperti kita lihat, ini sama kayak fingerprint-nya, kecepatannya. Super cepat, akurat, dan reliable. Jadi, gue bisa bilang, terserah kalian mau pakai face ID atau fingerprint, dua-duanya sama-sama secure. Karena face ID-nya juga udah pakai infrared sensor. Next, mari kita tes si touch delay-nya. Adakah touch delay atau nggak? Langsung aja kita tes. Oke, gue bisa bilang di Xiaomi Mi 8 ini, ini mungkin berkat software update, nggak ada touch delay sama sekali. Overall, ngetik keyboard, kerasa sangat responsif. Dan juga yang biasanya di tahun 2017 tuh, HP Xiaomi biasanya ada touch delay isu, terutama di samping kiri-kanan kiri layar, terutama di huruf P sama key. Untuk di Xiaomi 8 bisa kita lihat ini, nggak ada touch delay sama sekali. Sang responsif. So ya, very nice Xiaomi. Selanjutnya mari kita lihat si software version-nya, kalau misalnya kita ke settings, terus kita ke about phone. Di sini bisa kita lihat, untuk sistem update-nya, dia udah nggak dikasih update. Jadi kayaknya bakal stuck di MIUI 11, sayangnya. Tapi at least untuk versi Android sama security level-nya udah lumayan baru. Android yang pastinya versi baru, Android 10, dan juga security level-nya di tahun 2020, bulan Juni, tanggal 1. Jadi ya masih supported lah sama Xiaomi. Dan karena ini udah di Android 10, jadi kalian udah dapet native dark mode. Jadi kalau misalnya kita ke display, di sini ada bisa kita lihat, ada dark mode. Dan yang gue suka tuh ini, dark mode-nya bisa diatur. Karena di Android 10 tuh, dark mode-nya ada schedule-nya, bisa kita lihat, bisa di schedule, kapan nyala dan kapan matinya. Dan selanjutnya, mari kita cek si DRM info-nya. Dan bisa kita lihat, ini sayangnya, karena pada jamannya, Xiaomi tuh nggak peduli sama DRM info, jadi bisa kita lihat, untuk security level-nya, sayangnya masih di Widevine L3. Yang artinya, kalau kalian mau nonton Netflix, atau streaming service lainnya, hanya bisa sampai resolusi 540p aja. Nggak bisa menikmati layar Super AMOLED Full HD, di Xiaomi Mi 8 ini, sayangnya. Tapi at least, untuk nonton YouTube, kalian udah bisa pakai HDR10. Bisa kita lihat, udah support HDR10. Yang artinya, dynamic range lebih imersif dan lebih akurat. Nice. Dan sebelum kita ke tes lainnya, ini tuh, desainnya, walaupun, memang kelihatan outdated, masih pakai notch, terus, si bezel bawahnya, ini jauh lebih double dibanding HP-HP entry-level jaman sekalang, kayak Redmi 9A sekalipun. Tapi, gue jujur, feelingnya masih cukup premium, yang ngebikin, HP ini Xiaomi Mi 8 masih kerasa, lumayan up to date, walaupun di tahun 2020 sekalipun. Tapi ya, untuk layarnya ini gue bisa bilang, first impression langsung, karena ini, Super AMOLED, di harga 3 juta ini, ya pastinya layarnya udah sangat bagus. Kalau misalnya mau dibandingin sama, HP baru yang harganya sama, gue bisa bilang di Xiaomi Mi 8, jauh lebih bagus kualitas layarnya. Tapi kalau mau dibandingin sama, HP second lainnya, kayak Galaxy S9 atau XZ3 yang harganya mirip, gue masih bisa bilang, masih jauh lebih bagus di HP kedua tersebut. Dan juga, untuk speaker-nya juga, ini sayangnya masih mono guys, jadi belum dual speaker, nggak kayak XZ3 sama Galaxy S9. Tapi untuk selanjutnya, mari kita tes si NFC-nya. Untuk NFC-nya, dia itu posisinya di atas daerah kamera, jadi kita langsung aja scan pakai kartu GTO, caranya gampang banget, tinggal scan ke belakang, nanti dia ngasih suara, dan langsung dikasih tahu, saldo GTO-nya berapa. Jadi untuk NFC ini, masih bekerja dengan baik dan responsif. Selanjutnya, mari kita lihat si AnTuTu skornya, dia itu pakai step 3845, yang menurut gue, di tahun 2020 sekalipun, masih sangat capable. Bisa kita lihat, dia itu dapat skor, sebesar 330 ribu, kalau mau dibuletin, masih cukup besar, bisa kita lihat CPU skornya, di 99 ribu atau 100 ribu, dan GPU skornya di sekitar 120 ribu. Masih bisa dibilang HP flagship lah, atau mungkin budget flagship. Oke, dan selanjutnya mari kita tes, yang terakhir si kamera quality-nya. Langsung aja kita ke si kamera, dan seperti biasa untuk tes pertama, mari kita tes foto ke si tanaman IKEA. Satu, dua, tiga. Dan selanjutnya untuk ngetes telephoto juga, mari kita foto ke figur dia, sama menara EVOL. Pertama pakai primary camera, dan kedua pakai telephoto camera. Yang pertama pakai primary camera, satu, dua, tiga. Dan yang kedua pakai telephoto camera, fokusin ke si figure dia-nya. Satu, dua, tiga. Yap. Dan seperti biasa, gue bakal tambahin lagi sampel-sampel fotonya di Birol, jadi kalian bisa nilai kualitasnya lebih detail lagi. So ya, check it out guys. sub indo by broth3rmax dan untuk si video recording-nya, kalau bisa kita ke video, disini ada video quality, dan yaitu bisa 1080p 60fps, atau 4K 60fps kalipun. Tapi kalau 4K 60fps, gue bisa jamin, kayaknya stabilisasinya bakal mati. Tapi menurut gue di harga segini, udah dapet recording sampai 4K 60fps, udah sangat impressive banget. Yang pastinya langsung ngalahin semua hape baru yang harganya sama. Tapi, masih setara sama hape second yang harganya sama. Tapi ya, mungkin cuma segitu aja unboxing dan versi operasinya, yang pasti nanti gue bakal buat full reviewnya, untuk in-depth analisis Xiaomi Mi A di tahun 2020, worth it atau enggak. jangan lupa like dan subscribe, terus kalau misalkan ada pertanyaan, atau ingin ngasih saran ke gue, mau review apa hape selanjutnya, tinggal DM gue aja di atstavtech. Dan kalau misalkan kalian mau wallpaper yang ada di hape ini, lock screen sama home screen, gue bakal taruh link-nya di deskripsi. Dan ya, thanks for watching, we'll see you in another video. Bye. No, 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 no. No, 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 no.